yuk kembali lagi di channel focuser anime jadi hari ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita strongest hunter ya guys ya tapi seperti biasa bagi teman-teman yang mau teraktirin kopi bisa langsung cek di deskripsi di bawah dan bagi kawan-kawan yang mau nonton part-part sebelumnya juga ada di deskripsi di bawah lengkap baret lah pokoknya oke langsung aja kita mulai alur cerita kali ini di part sebelumnya itu berakhir dimana Jin Tai dan kakak keduanya yaitu Mu Kyung melakukan perjalanan ke sekte Gunung Heng dan melakukan perjalanan politik karena perjalanannya memakan beberapa hari maka Jin pun akhirnya lock out dulu dan kembali ke dunia nyata saat dia kembali dia langsung keluar dari kamarnya yang panas membara itu dia langsung melihat ke arah stopwatch yang udah di setel sebelum dia login ke dalam game sebelumnya di stopwatch tertulis 2 jam sedangkan dia berada di dalam dunia murim itu sekitar 20 hari itu artinya 10 hari di dunia murim sama dengan satu jam di dunia nyata dan jika Jin berada di dunia nyata juga sebaliknya 10 hari Jin berada di dunia nyata berarti hanya satu jam di dunia murim setelah itu Jin pun tiba-tiba mendapatkan pesan dari ketua Choi yang mengingatkannya kalau besok mereka akan bertemu lagi di jam yang sama dan di tempat yang sama pula untuk negosiasi kontrak Jin langsung berpikir apa aku mengevaluasi ulang rangku ya kemungkinan aku bukan rangsi lagi tapi ketika keesokan harinya Jin langsung datang sesuai jadwal perjanjian mereka tanpa evaluasi ulang proses tanda tangan kontrak gak berlangsung lama dan Jin langsung menanda tangani kontraknya tanpa banyak basa-basi lagi ketua Choi bilang bukankah kau bilang sebelumnya aku harus menaikkan syarat yang terdaftar di kontrakmu kemarin tapi Jin ngejawab aku cuma bercanda kok kemarin mustahil bukan seseorang bisa berubah dalam satu hari jadi jangan terlalu dihiraukan dalam hati Jin bilang aku udah mendapatkan 500 ribu dolar hanya dengan menanda tangani kontrak ini 50 ribu dolar gaji per minggu dan 70% pembagian hasil dari red rumah gratis mobil juga baru gratis dan semuanya udah jauh lebih dari cukup jadi aku gak perlu terlalu serakah dengan mengevaluasi ulang rangku dan menaikkan harga kontraknya yang ada nanti dia jadi tambah curiga gak jelas gak berselang lama ketua Choi membawa Jin ke markas Guil Peace begitu tiba disana Jin shock ngeliat bangunan markasnya itu bapuk bener apalagi ternyata Guil Peace cuma terdiri dari 5 orang aja ketua Choi pelayan Kim, Hyuk Jun, seorang cewek bernama Song Song dan Jin Tai sendiri yah meski Jin agak kecewa dengan kesan pertama Guil Peace ini faktanya Guil Member Peace bukan kaleng-kaleng ketika Jin melakukan skill observasi atau science key untuk ngeliat level mereka Song Song berlevel 64 dan seorang healer party pelayan Kim itu berlevel 80 yang ternyata dia adalah Guil Master dan dia adalah seorang magician veteran level tinggi yang dulu sangat terkenal di masa perang besar bahkan Guil nomor 1 dan melegenda di jaman perang besar bernama Ares ternyata Song Song dan Master Kim adalah anggota Ares itu juga lalu ketua Choi sendiri yang berlevel 75 juga ternyata adalah ketua Guil dari Ares yah bisa dibilang anggota inti Guil Peace ini adalah hunter paling elit dari yang pernah ada keesokan harinya Guil Peace langsung memulai raid resmi mereka bersama anggota baru seluruh anggota Guil menaiki mobil untuk pergi ke gate rank B itu dalam perjalanan Ketua Choi menunjukkan rekaman video via tablet kepada Jin tentang tim lain yang pernah melakukan raid ini sebelumnya Master Kim bilang gate rank B kali ini bernama Labyrinth of Minotaur Jin pun menonton rekaman tersebut dengan fokus dan memang pertarungannya terlihat sengit antara hunter dan minotaur Ketua Choi bilang ke Jin raid ini berhasil dengan formasi 5 hunter rank B dan 10 hunter rank C tapi dalam prosesnya ada 2 hunter yang tewas mendengarkan tingkat kesulitan tersebut Hyuk Jun jadi sedikit khawatir apa bisa dia selamat dalam raid ini apalagi dia cuma hunter rank A tanker lagi tapi Ketua Choi menenangkannya dengan bilang semua anggota Guil Peace sudah dipersiapkan equipment yang ampuh untuk menghadapi tingkat kesulitan raid kali ini gak bersama lama Guil Peace pun tiba di depan gate Minotaur disana mereka bertemu dengan Guil Sang Dong yang raidnya diketahui Im Chang Soo Guil Peace dan Sang Dong akan menjalankan raid ini bersama-sama kali ini Jin tahu persis Guil Sang Dong lumayan terkenal di distrik Buceon apalagi mereka punya 20 hunter rank B dalam Guil mereka bahkan kali ini mereka membawa 10 orang member Guilnya 5 hunter rank B, 5 hunter rank C lebih banyak dari Guil Peace yang cuma 2 hunter rank B dan 2 rank C lalu 1 hunter rank E Jin mengecek Chang Soo dengan key sense-nya terlihat kawan itu berlevel 65 ya lumayan lah tapi entah kenapa Jin seolah pernah mendengarkan nama Chang Soo ini sebelumnya hmmm dimana ya Chang Soo pun memberikan senyum pada Jin yang ngebuat Ketua Choi sedikit risih takutnya Jin direbut oleh Guil Sang Dong ini dan setelah briefing singkat akhirnya 2 Guil ini pun masuk ke dalam gate Minotaur itu setibanya di dalam dungeon Jin terlihat sedang mengecek status quest Minotaur yang baru aja dia terima lalu tiba-tiba Chang Soo mendekati Jin dan mengajak bicara ya Chang Soo cuma basa-basi aja sih dia penasaran kok bisa Jin mendapatkan equipment langka seperti Black Drake Arbor Set ini selesai Chang Soo bicara ke Toe Choi yang lagi-lagi risih ngeliat Jin didekati nanya kepada dia ngomong apa aja kalian berdua? apa kau kenal dengannya? apa jangan-jangan dia mau merekrutmu? Jin lalu ngejawab gak ada apa-apa kok kayaknya dia sih cuma bicara random doang dan kayaknya dia juga punya hobi mengkoleksi equipment langka sepertimu dia cuma nanya dari mana aku bisa mendapatkan Black Drake Arbor Set ini ke Toe Choi menatap Chang Soo dengan tajam dan bilang haaah orang itu dia pakai equipment limited edition juga Jin yang kesal pun ngejawab ah memang kalian dah para maniak equip salah satu member Sang Dong penasaran dengan Chang Soo kok ngajak ngobrol si Jin barusan? Chang Soo ngejawab karena dia ngeliat equipment bagus yang dipakai pada Jin si Chang Soo dengan kesal bilang Hunter yang sih kok punya equipment tingkat tinggi dan limited edition itu juga sangat gak cocok dan mencemari equipment itu sendiri dia juga gak pernah dengar tentang Gwil Peace Gwil apa itu sebenarnya? katanya dalam hati ini juga Chang Soo bilang mereka itu bukan siapa-siapa meskipun aku udah menyuap operator gate untuk melarang mereka masuk pada akhirnya aku mengizinkan mereka karena ada cewek cantik disana yang sesuai dengan selera aku namanya Song Song bukan? kalau kau punya uang dan kekuasaan dapetin cewek dah saat raid itu sangatlah mudah tapi supaya rencanaku berhasil aku harus menyingkirkan si bajingan kotor Choi itu terlebih dahulu sekaligus Jin Hunter Rengsi yang keliatan lemah dan mengambil equipmentnya setelah berjalan makin jauh dalam dungeon akhirnya mereka menemukan seekor Minotaur awalnya Gwil Member Sang Dong mau menghajar seekor Minotaur yang keliatan menyendiri itu tapi ternyata Minotaur yang ada di bawah sana itu ada sekitar 8 ekor Ketua Choi mendekati Jin dan nanya bagaimana menuruhmu dengan para Minotaur itu? Jin pun menjawab aku rasa akan cukup sulit untuk 4 orang melawan 1 Minotaur Ketua Choi nanya lagi terus bagaimana denganmu? apa kau bisa? Jin pun menggunakan key sense-nya dan ngeliat level dari Minotaur itu mereka ada di kisaran level 50-an menurut Jin para monster ini ada di level First Raid Warrior kalau di dunia murim kalau Jin menghadapi 8 First Raid Warrior sekaligus di dunia murim pasti bakalan kewalahan tapi karena sekarang dia memakai set equipment Black Master yang punya efek 90% status efek blood setiap kali serangan berhasil Jin ngerasa peluangnya menjadi lebih besar dan juga tinggi lalu Jin pun menjawab aku gak terlalu yakin sih mendengarkan itu Ketua Choi pun bilang kau gak terlalu yakin jawaban yang menarik kurasa gak akan ada Hunter Reng Si yang akan menjawab seperti itu jika seseorang menanyakan pertanyaan seperti barusan sih mereka pasti akan langsung menolak mentah-mentah atau menertawakan pertanyaan yang sangat absurd itu Ketua Choi bilang lagi aku selalu merasa kalau kau adalah orang yang sangat aneh dan menarik Jin Taekyung Jin pun mencoba ngeles tapi tiba-tiba seorang datang dan tertawa di belakang sana dia bilang makin lama ku dengar perbincangan kalian makin lawa aja aku gak tahan mendengarkannya karena itu sangat lucu Chang Soo datang ke tempat Jin dan juga Ketua Choi dia ngerasa bahasa bahasisi Choi nanya ke Jin yang Reng Si apa sanggup melawan 8 Minotaur itu sangat gak masuk akal menurut Chang Soo ini adalah kesempatan untuk membuat mereka berdua malu di hadapan Song Song Ketua Choi ngejawab itu hanya pertanyaan sederhana gak ada niatan jalan Chang Soo juga bilang asal kau tahu timku yang ada di belakang sana lumayan lemah orang luar mungkin memuji mereka sebagai hunter Reng B tapi diantara semua hunter Reng B yang ada di guildku mereka adalah yang paling lemah namun mereka pasti jauh lebih baik daripada seorang hunter Reng Si bukankah begitu Jang Taikyung Jin pun ngejawab santai ya tentu aja Ketua Chang Soo sialan kaget dong si Chang Soo kok berani nih anak bawang ngerengsi nge-ngatain dia Jin bilang lagi udah berkali-kali kukatakan padamu bajingan kampret namaku adalah Jin Taikyung bukan Jan Taikyung dengan nama raya membara Chang Soo mendekatkan wajahnya ke Jin dan bilang biar ku ingatkan kembali kepadamu kalau kita saat ini sedang berada di dalam gate jika kau peduli dengan nyawamu sebaiknya jaga mulutmu itu dengan tersenyum kesal Jin ngejawab oh apa itu ancaman aku bener-bener gemetar ketakutan loh Tuan Chang Soo sialan tapi adu mulut gak beransung lama karena para member kedua guild juga melerai mereka Chang Soo masih aja gak terima dia dihina dia pun bilang ke Jin oi Jang Taikyung kau ngerasa hebat dan sombong karena ekumen yang kau punya bukan jadi gimana kalau kita taruhan aku akan memberikanmu 500 ribu dolar per Minotaur yang berhasil kau kalahkan sendirian jika kau berhasil membunuh semuanya kau mendapatkan 4 juta dolar sekaligus semua dropan Minotaur boleh kau ambil juga gimana kalau kau mati ataupun kabur dari pertarungan ini maka taruhannya gak akan berlaku lagi supaya ini makin menarik jika kau gagal maka Song Song yang ada disana harus join guild Sang Dong juga dengan kaget Jin pun bilang hah serius loh 4 juta dolar kalau aku berhasil menghabiskan semua Minotaur waduh tapi kenapa kau harus bawa-bawa Song Song kampret namun gak cuma itu ketua Choi pun ikut-ikutan taruhan dia bertaruh 4 juta dolar lagi kalau Jin Taikyung pasti akan mengalahkan 8 Minotaur itu semuanya mendengarkan ketua Choi sangat percaya padanya Jin pun akhirnya setuju ikut dalam game taruhan tersebut Hyuk Jun yang ngeliat dari kejauhan ngerasa taruhan ini gak masuk akal gak mungkin Hunter Rengsi sanggup melawan 8 Minotaur sendirian dia gak tega ngeliat Jin mati karena uang taruhan itu Hyuk Jun pun mencoba menangkap Jin yang ada di samping Song Song tapi tiba-tiba Jin udah menghilang di bawah sana di tengah-tengah para Minotaur itu dalam hati Hyuk Jun bilang hah sejak kapan dia ada disana Jin mengayunkan tombaknya untuk pemanasan dan itu didengar oleh seekor Minotaur yang ada disana Minotaur itu pun langsung maju menerjang Jin namun tiba-tiba Jin melesat dengan kecepatan tinggi dan menebas tombaknya hingga Minotaur itu pun langsung terbelah menjadi dua dalam sekejap Hyuk Jun, Song Song dan member guild Sang Dong lainnya benar-benar kaget ngeliat apa yang barusan dilakukan oleh Jin sambil tersenyum Jin bilang wah ternyata ini gak sesulit yang kukira ngeliat itu Chang Soo matanya terbuka lebar dan keringannya mulai berkucuran di wajahnya sambil bilang ah sial 4 juta dolarku Jin terus menerjang dengan kecepatan tinggi menebas memotong dan menghabisi Minotaur tersebut yang kedua ketiga keempat ceras kelima dan enam juga tujuh dalam sekali gerakan juga kecepatan yang sangat gila lalu diakhiri dengan sebuah lompatan dan langsung menebas Minotaur kedelapan dengan tebasan tombak yang dasyat sampai-sampai pedang Minotaur yang menahan tombak Jin langsung terpotong begitu jengaran tubuh gempalnya itu setelah menghabisi mereka semua dalam hitungan detik Jin melihat ke belakang dengan wajah saknenya dia bilang saatnya aku menikmati bayaranku yang nikmat itu bukan seiring dengan Jin mengalahkan para Minotaur itu maka levelnya pun seiring naik Chang Soo gak berhenti berkeringat dingin melihat dirinya kalah telak dalam taruhan ini bahkan dia terpaksa membuka identitas aslinya kalau dia adalah anak dari guild master Sang Dong makanya dia punya banyak uang dan Jin pun makin-makin menjadi membalas buliannya yang dia terima sebelumnya di luar sana Chang Soo dikenal sebagai anak guild master yang arogan sok berkuasa karena punya banyak uang dan gak berhenti meremehkan semua orang Jin ingat salah satu seniornya pernah menceritakan tentang sosok Chang Soo ini dan memberikan julukannya babi serakah kata-kata itu langsung membuat emosi Chang Soo meledak dia menarik pedangnya tapi belum sempat dia melakukan apapun tiba-tiba Jin langsung menendangnya sampai dia terlentang di tanah Jin mendekatkan wajahnya dan bilang mau apa kau zialan apa kau lupa kita berada di dalam gate jangan meresikokan nyawamu yang berharga itu disini sekarang cepat minta maaf dan bayar uang taruhanmu karena Ketocoy punya alat yang udah merekam semua suara kita sejak awal anggota guildnya gak ada yang membantunya walaupun dia dibully segitunya mungkin setelah melihat aksi Jin mereka langsung ciut dan setelahnya dia pun melanjutkan raid bersama anggota guild dengan penuh amarah balas dendam Chang Soo bilang dalam hati gak mungkin Jin itu adalah hunter rank C apa dia mengkonsumsi doping atau dia adalah ranker palsu sialan keluar dari sini aku akan membongkar identitas sialan itu dalam perjalanan anggota guildnya terus meminta maaf karena mereka gak membantu tadi dengan berbagai alasan yang gak masuk akal Chang Soo yang kesal langsung bilang ke anggota guildnya kalau keluar dari guild ini dia akan langsung kick seluruh anggota guildnya yang ikut dalam raid ini anggotanya panik dong dan mereka memelas minta maaf sambil bilang kalau mereka akan melakukan apapun asal jangan dipecat ataupun di kick dari guild mendengarkan itu sambil tersenyum Chang Soo bilang kalian mau melakukan apapun bukan? baiklah Chang Soo pun bilang ke mereka nanti saat kita masuk ke ruangan boss yang berisikan legend dari Minotaur yang kekuatannya setara monster rank E sewaktu Jin itu sibuk dengan bossnya kalian tangkap Song Song yang jadi healer mereka dari belakang jika healer mereka dalam bahaya Jin pasti gak akan fokus bertarung dengan boss Minotaur sedangkan guild master mereka yang magician rank B pasti akan kesulitan dalam battle jarak dekat tanker rank E dia bukan siapa-siapa tinggal si Choi itu aja yang kemungkinan merepotkan untuk dia biar aku yang tangani member guild Sang Dong setuju melakukan rencana jahat dari Chang Soo ini tiba-tiba Jin pun memanggil guild Sang Dong karena mereka udah tiba di ruangan bossnya dalam hatinya Chang Soo bilang awas aja kau Jin Taekyung bersiaplah mendapatkan konsekuensi karena udah menghinaku barusan baru aja masuk ke ruangan boss Jin langsung ngeluarin skill ultimate-nya yang bernama One Strike spontan si boss legend dari Minotaur pun langsung tewas seketika dengan setengah badannya hancur gak bersisa bahkan lubang yang sangat besar berada di belakang Minotaur itu lubang yang gak terlihat ujungnya karena efek serangan Jin tadi notif pun muncul di hadapan Jin kalau dia berhasil mengalahkan boss Minotaur berlevel 70 lagi-lagi Jin level up dan mendapatkan reward yang sangat besar berkat kontribusi 100%-nya dalam menyelesaikan gate rank B Minotaur ini Jin ngeliat ke belakang dan bilang ayo kita kumpulin dropannya dan pergi aku lapar sekali apa kalian dengar di belakang sana seluruh orang baik seluruh guildnya maupun guild lawan tercengang bukan main Jin bilang hah? ada apa dengan kalian? Hyuk Jon ngejawab kau serius nanya gitu ketua coy pun bilang juga aku gak tau kalau kau punya kemampuan sebanyak ini apa kau punya waktu bicara denganku tentang raid ini setelah keluar dari sini Jin ngejawab oke nona song tolong sebentar pulihkan apa yang kalian lakukan disana disamping nona song kata Jin seketika dua orang atau guild sang dong yang mau melakukan aksinya merinding bukan main dengan gelagapan mereka bilang enggak kok aku cuma mau berdiri disini sedangkan yang cewek yang ngejawab aku cuma mau berdiri disamping uni song yang cantik ini kemudian Jin nanya ke Changso terus wajahmu kenapa? apa kau sakit pera? dengan wajah yang sangat kaget dia cuma bisa ngejawab aku cuma ngerasa sedikit lelah dalam hati si kawan itu bilang dia monster gak ada hal bagus yang datang dari ribut dengannya setelah keluar dari gate mereka mengumpulkan seluruh dropan dan berencana mau menjualnya juga sedangkan Jin langsung pergi ke tempat si Changso itu dan bilang hei bro gimana dengan jumlah yang kau janjikan kapan mau ditransfer besok hari ini dengan ketakutan dia ngejawab besok besok akan ku transfer sambil tertawa Jin bilang seperti yang diharapkan dari si bocah kaya ini nomor reku ku tunggu ya awas aja kami punya rekamannya ketika Changso pergi dengan wajah yang seperti bumi Hyukjun mendekati Jin dan bilang apa kau yakin dia akan menempat dijanjinya Gwil Sangdo bukan hanya terkenal mereka juga punya pengaruh yang besar dan apakah kau udah mendengarkan rumor tentang ketua Gwilnya atau ayah si bocah kaya itu nickname-nya adalah Frozen dia adalah orang yang sangat ditakuti oke kawan-kawan apakah yang akan terjadi selanjutnya nantikan terus alur cerita strongest hunter yang akan makin seru lagi tentunya hanya di channel Focuser Anime jangan lupa tembusin 3000 like-nya dan kawan-kawan bisa traktirin copy di deskripsi di bawah see you on the next video stay at Focuser and just tabiat selamat menikmati